Halo teman-teman di video kali ini saya akan membahas tentang pemandangan alam sawah dan pegunungan ya pemandangan alam sawah dan pegunungan disini sangat elok sekali ya teman-teman ini di pemandang di sawah ini padinya udah pada menguning ya jadi lokasi tempat saya kerja teman-teman itu di tengah-tengah tengahnya agak perkotaan gitu pinggirnya itu pedesaan gitu teman-teman sangat indah itu yang disana tuh ini suasana pagi hari teman-teman yang disana pegunungannya wah cantik sekali pokoknya itu di Taiwan ya dikelilingin dengan gunung dan laut seperti di video-video saya ya yang tentang alam pegunungan disana cantik sekali teman-teman sangat elok kita lihat jalan kesana ya jadi disini bisa tempat buat duduk-duduk sambil nyantek ya teman-teman selamat menikmati ini yang disini satu ini pemandangan alamnya sangat menyukau disini juga ada penduduknya teman-teman selamat menikmati 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 di pinggir sawah ada tempat duduknya seperti ini berjajar pemandangan yang sangat elok di depannya tempat duduk di belakangnya sawah elok sekali udara segar sekali wah ini pemandangan ini benar-benar luar biasa santiknya padi sudah mulai menguning ya teman-teman wah cantik sekali ini luar biasa ini pemandangan alam tercantik teman-teman ini padinya bagus banget wah benar-benar elok pemandangan disini ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati jadi di alam pegunungan ini sawah dan pegunungan ini ada penduduk ya teman-teman itu di tengah-tengah sawah itu rumahnya ya jadi jaraknya itu berjauhan senang banget tinggal disini ya teman-teman segar udaranya sepi jadi di alam pegunungan itu sangat menyenangkan ya teman-teman udaranya sangat segar ini tekornya bagus sekali ini pemandangannya sungguh sangat cantik pemandangan sawah disini ini dari atas ke bawah gitu tanggulnya terus ke bawah gitu ya teman-teman tinggi ya wah air log sekali teman-teman terus ke bawah dari sini cantik sekali selamat menikmati 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 itu yang disana lebih cantik teman-teman selamat menikmati jadi pemandangan sawah disini itu datarannya dari atas ke bawah gitu teman-teman jadi gak merata ya terus disana nanti merata terus ke bawah gitu teman-teman wah itu indah sekali ini saya dari bawah ke atas ini lumayan cukup jauh ya teman-teman jadi sawahnya itu di ini sama tanggul gini ini disana sawah juga teman-teman di atas sana sawah tuh teman-teman disini sawah tuh ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wow indahnya ini di pinggir sawah ini di pinggir sawah ini ada jalannya unik gitu ya teman-teman nah ini saya dari atas teman-teman tadi saya dari bawah ya dari atas itu padiknya menguning disini jauh dari keramaian ya teman-teman jadi enak sekali nyantai-nyantai ini di atas tanggul gede gini ada jalan yang sungguh-sungguh luar biasa cantiknya disela-sela alam sawah dan pegunungan teman-teman wow memukau yang sebelah sana oh yang disini persawahannya masih hijau-hijau nih masih meratak kalau orang jawa bilangnya meratak kalau disana udah kuning-kuning ya kalau ingat persawahan kayak gini teman-teman ingat di Indonesia betapa capeknya kerja di ladang ingat kedua orang itu aku ya Tuhan tapi mamaku telah dipanggil jadi pemandangan alam sawah pegunungan disini sungguh luar biasa teman-teman seperti dalam mimpi tapi ini kenyataan oh my god ini di atas sawah gini jalannya itu sangat tinggi teman-teman jadi ke bawah sana tinggi sekali lihat temboknya kayak tembok apa gitu ya ke bawah sana teman-teman orang Taiwan itu itu menjulang ke bawahnya menjulang teman-teman ngeri ya kalau gak ada pagarnya gini ngeri ya kalau kepleset terus di bawah pegunungan gini ada disana ada kebun kebun Bipa ya teman-teman bawah Bipa disana ya kelihatan cantik sekali sambil mengurup udara segar lihat-lihat lagi kelihatan cantik jadi teman-teman disini di pegunungan ini udah puncak kayak gini ya ada penduduknya teman-teman disana ada rumah teman-teman kita lihat lagi kesana ya teman-teman wow ini indanya ini sawah ini disini padanya juga subur-subur teman-teman subur sekali sepi takut kalau naik ke atas terus ini juga udah udah jauh saya jalan kaki kelihatan selamat menikmati jadi ini persawahannya teman-teman di bawah gunung gini luas sekali teman-teman sampai ke bawah sana ini posisinya dari atas ke bawah jadi kalau air mengalir itu enak teman-teman mengalirin sawah gitu ya dari atas ke bawah selamat menikmati ini pemandangan alam terindah pemandangan sawah pegunungan terindah dari video-video saya yang sebelumnya ini yang terindah teman-teman kalau tempat wisata sana kan cuma danau ini alam asli gitu pegunungan sawah dan pemandangan alam gunung yang cantik disitu ada patung teman-teman dengan patung kepala orang disana tapi saya mau ke bawah itu ngeri ya ini terlalu menjulang disana ada teman-teman tuh yang hitam-hitam itu nah itu patung kepala orang itu ya itu melihatnya harus dari bawah kesana teman-teman ini kalau dari atas gak bisa di tengah-tengah sawah kayak gitu ada patung udara di pegunungan sawah kayak gini udaranya sangat segar teman-teman sangat segar jadi paru-paru kita bersih menghirup udara segar kita mau kembali kesana oke 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 lihat yang sebelah sana dulu ya sebelum kembali ini lebih indah teman-teman kalau di kamera kelihatan kecil ya kalau kita lihat dari mata gitu ya langsung ya ini tuh indah besar cantik tempatnya ini yang sebelah sini padinya udah mulai menguning ya teman-teman persawahannya oke wah cantiknya oke ini pemandu di tempat lain ya teman-teman luas daerah Cisang itu belakang sini luas gitu pegunungannya banyak ya banyak tempat teman-teman sungguh elok terima kasih terima kasih ya sudah menonton jangan lupa like, comment, subscribe, and share dan aktifkan tombol loncengnya bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati